Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 31 Maret tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Yesaya Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak Tidak berpaling ke belakang Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi Tetapi Tuhan Allah menolong aku Sebab itu aku tidak mendapat noda Maka aku menegukan hatiku seperti tegunya gunung batu Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu Dia yang menyatakan aku benar telah dekat Siapakah yang berani berbanta dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku Sungguh Tuhan Allah menolong aku Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Pergilah seorang dari kedua belas murid itu Yang bernama Judas Iskariot Kepada imam-imam kepala Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan kepadaku Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Dan mulai saat itu Judas mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata Dimanakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan pasca bagimu? Jawab Yesus Pergilah ke kota Kepada si Anu Dan katakan kepadanya Beginilah pesan guru Waktuku hampir tiba Di dalam rumah mula Aku mau merayakan pasca bersama-sama Dengan murid-muridku Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka Dan mempersiapkan pasca Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu Dan ketika mereka sedang makan Ia berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Dan dengan hati yang sangat sedih Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya Bukan aku ya Tuhan Yesus menjawab Dia yang bersama-sama dengan aku Mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini Dialah yang akan menyerahkan aku Anak manusia memang akan pergi Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan Adalah lebih baik bagi orang itu Sekiranya ia tidak dilahirkan Judas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut Bukan aku ya Rabi Kata Yesus kepadanya Engkau telah mengatakannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Mengikuti atau menghianati Saudara-saudari terkasih Pada pekan suci ini Kita diajak untuk lebih dalam Menghayati kisah sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus Pada bacaan pertama kita hari ini Berisi tulisan Nabi Yesaya Tentang ketaatan hamba Tuhan Hamba Tuhan yang taat itu Siap untuk menderita Figur hamba Tuhan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya Membiarkan punggungnya dipukuli Pipinya juga diberikan kepada orang yang mau mencabuti janggutnya Mukanya tetap tegar Sekalipun dinodai dan diludahi Dalam suasana penuh penderitaan ini Hamba Tuhan merasa masih memiliki modal Yaitu Tuhan yang adalah sumber kasih Tuhan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong yang setia Tuhan tidak akan mempermalukannya Karena Tuhan adalah pelindung baginya Kemenangan ada di tangan hambanya yang taat Saudara-saudari terkasih Kisah hamba Tuhan ini Menggambarkan kisah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus juga Merasakan penderitaan yang besar Bahkan sampai mati di kayu salib Salah satu penderitaan yang dialami Tuhan Yesus Adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya sendiri Orang yang adalah pengikutnya Yang bergaul dengan Tuhan Yesus selama kurang lebih tiga tahun Murid itu adalah Judas Iskariot Judas Iskariot adalah bendahara komunitas Tuhan Yesus Dia digambarkan sebagai bendahara yang tidak jujur Judas Iskariot juga disebut sebagai pengkhianat Karena ia menjual Tuhan Yesus sendiri yang adalah gurunya Judas Iskariot menjumpai para imam-imam kepala Dan bermufakat untuk menyerahkan Tuhan Yesus Para imam kepala saat itu membayar 30 uang pera kepadanya Sebagai harga ganti Tuhan Yesus Judas Iskariot menerima bayaran itu Dan mencari kesempatan untuk menyerahkan Tuhan Yesus Saudara-saudari terkasih Judas Iskariot rela menggadaikan persahabatan Atau relasinya dengan Tuhan Yesus Demi sesuatu yang dianggapnya lebih penting Bagi Judas Iskariot Harta merupakan sesuatu yang menarik Daripada relasinya dengan Tuhan Yesus Judas Iskariot yang adalah pengikutnya Tega menjual Tuhan Yesus Menjadi pertanyaan kepada kita saat ini Yang adalah pengikut-pengikut Kristus Apakah kita menjadi orang yang betul-betul mengikuti dia Atau menjadi orang yang ternyata mengkhianati dia Kisah Judas Iskariot ini mungkin juga adalah kisah kita Judas Iskariot satu kali saja mengkhianati Tuhan Yesus Mungkin kita telah melakukannya berkali-kali Lewat perilaku hidup kita setiap hari Kita menjadi pribadi yang tamak Yang lebih mementingkan harta Daripada mengikuti Tuhan Kita lebih tertarik mengumpulkan harta duniawi Daripada mengikuti Tuhan Yesus Saudara-saudari terkasih Melalui bacaan Kitab Suci hari ini Kita diingatkan untuk menyadari perbuatan-perbuatan kita yang salah Yang telah kita lakukan selama ini Kita lebih memilih hal-hal duniawi Daripada mengikuti Kristus dengan setia Marilah kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan Serta kekuatan agar dapat menjadi pengikut Kristus yang setia Marilah berdoa Ala Bapak yang maha baik Tolonglah kami umatmu Agar menjadi pengikut Kristus yang setia Dalam situasi apapun kehidupan kami Sebab dialah Tuhan dan juru selamat kami Amin